Guys? Satu lagi film horor yang akan segera menghiasi layar lebar di tanah air ialah hasil garapan sutradara Billy Christian yang berjudul Petak Umpet Minako. Film yang dibintangin oleh Niki Tirta, Miller Han, Regina Rengganis, Gandhi Fernando, dan beberapa artis lainnya ini ternyata mengangkat cerita dari urban legend Jepang. Pertama kita ambil dari bestseller novel dulu yang diterbitin sama rak buku, itu judulnya sama, Petak Umpet Minako. Dan cerita dalam film ini itu diangkat dari urban legend Jepang, Hitori Kakurenbo. Jadi ini sebuah permainan nyata. Permainan ini itu adalah sebuah permainan Petak Umpet, tapi dia menggunakan mediumnya boneka, di mana boneka tersebut nanti akan mengejar para pemainnya dan mereka harus bisa memenangkan permainan dengan cara menangkap boneka itu dan menyemburkan air garam. Waktu itu syutingnya 12 hari, 12-13 hari itu di Jakarta. Prosesnya sendiri, waktu itu kita persiapan sekitar 3 bulan persiapan. Post production-nya yang lumayan lama sih. Mereka pun berbagi cerita tentang keseruan saat menjalani syuting film ini. Jadi ada adegan si Minako imut itu, dia akan membesar nantinya. Dan akan jadi serem, dia akan terbang. Kayak narik gitu, dan itu harus ikut ke bawah pada saat ditarik. Harus benar-benar nyeimbangin si Minako yang pakai sling, dan saya yang ditarik tanpa pakai sling. Yang paling aku ingat dan gak bisa lupa, itu satu-satu adegan yang ada di gereja. Gak tau kalian tahu, gapapa gak ada setan di gereja, lo bayangin aja. Gitu kan, maksudnya that's one of the coolest experiences gitu, di sebuah katedral gitu kan. Kalau saya sih karena mungkin syutingnya selalu malam, ini kan film horror ya, jadi syutingnya selalu malam. And then kita ada satu part, dimana syuting banyaknya sih di beberapa gedung tua. Jadi banyak banget debu. Jadi pas pulang, kita tuh harus membersihkan diri kita, gak cuma membersihkan dari hal-hal yang mengerikan, tapi juga dari all the dust and everything. Kalau misalkan gue, mungkin salah satu adegan terfavorit gue itu, adalah saat adegan berlari dalam lorong waktu itu. dalam, apa sih, lorong-lorong kelas ya jatohnya. Dari awal kita masuk, lari, sampai kita ngumpet dan dikejar sama Minako, itu semua one take only. Lalu, apakah mereka optimis film Petak Umpet Minako akan diterima oleh penikmat film Indonesia? Cukup optimis sih, karena kita pangsa pasarnya gak cuma penggemar horror yang sudah jelas kelihatan sekarang ya, banyak sebetulnya penggemar horror di Indonesia, tapi juga komunitas J-pop. Karena komunitas Jepang di Indonesia itu, penggemar Jepang sendiri itu ada 6,5 juta. Sisakan tawang, berlari hidup dari Tidakun. Tidakun. Tidakun.